Pelatih Bima Sakti semakin serius mempersiapkan skuad Timnas Indonesia demi mendapatkan hasil yang terbaik. Selain melakukan training center, pada bulan Agustus ini, skuad Timnas U17 juga bakal menjalani serangkaian uji coba internasional dengan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. Bagaimana perkembangan dari Timnas Garuda Muda dalam menghadapi Piala Dunia U17 tahun ini? Simak selengkapnya di Bungbil, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like serta subscribe channel Bungbil dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Tes Kemampuan Menghadapi Klub Besar Eropa dan Asia Timnas Indonesia U17 akan melakoni dua laga uji coba internasional di Bali. Tak tanggung-tanggung, lawan yang akan dihadapi ialah Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers. FC Barcelona Juvenil A merupakan tim U19 dari klub sepak bola profesional Spanyol Barcelona, dan merupakan akademi tahap terakhir dari perkembangan pemain muda klub yang biasa disebut La Masia. Sementara itu, Kashima Antlers U17 merupakan tim junior dari klub raksasa asal Jepang, Kashima Antlers. Dua laga uji coba ini merupakan bagian persiapan timnas U17 menuju Piala Dunia U17. Sang pelatih Bima Sakti telah memilih 34 pemain terbaik dari proses seleksi di Jakarta. Dikarenakan Garuda Muda bakal melawan sebuah klub, maka timnas U17 untuk sementara berganti nama menjadi Garuda United. Skuad ini sudah berada di Bali sejak minggu 30 Juli yang lalu. Turnamen ini sangat baik dan positif untuk kami setelah menjalani seleksi pemusatan latihan di Jakarta. Kami sudah melakukan persiapan di Bali dan siap melawan mereka, kata Bima Sakti. Bima Sakti telah melakukan promosi dan degradasi pemain. Dia memulangkan 9 pemain dan memanggil 10 nama baru ke seleksi pemusatan latihan. Dari daftar 34 nama yang dibawa, mayoritas masih diisi jebolan timnas U16 asuhan Bima Sakti. Namun, beberapa nama baru termasuk para diaspora juga bakal mendapatkan kesempatan untuk unjuk gigi. Dengan menghadapi Barcelona dan Kasima Antlers, pelatih timnas Indonesia U17 berharap bisa meracik skuad terbaiknya jelang piala dunia nanti. Kami berharap permainan dan mental para pemain makin meningkat, karena akan menghadapi Barcelona Juvenil A dan Kasima Antlers. Secara kualitas, permainan mereka sangat baik, tutur Bima Sakti. Untuk melakoni laga persahabatan yang mulai bergulir pada Rabu 2 Agustus, Bima Sakti telah memanggil 34 pemain termasuk 4 pemain keturunan di luar negeri. Daftar tersebut belum termasuk para pemain yang diseleksi di beberapa kota yang ada di Indonesia. 4 pemain diaspora dipanggil ke skuad. Empat pemain keturunan di luar negeri yang dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia U17 tersebut ialah Welberlis Kedahalim Jardim, Altafawaz Khan, Igor Arangbumi Sanders, serta Aaron Liam Switela. Khusus Aaron Liam Switela, dirinya menjadi satu-satunya pemain diaspora yang bertahan sejak TC pertama di skuad timnas Indonesia U17. Sedangkan tiga pemain lainnya bakal menjalani debut dalam pemusatan latihan timnas Indonesia kali ini yakni Welberlis, Igor Sanders, dan Altafawaz Khan. Dari ketiga nama tersebut, sosok Altafawaz Khan jadi sorotan lantaran ia merupakan pemain berdarah asli Indonesia yang punya rekam jejak kader yang mentereng di luar negeri. Bahkan diketahui bahwa Altafawaz Khan pernah mencicipi pelatihan bersama tim Akademi Barcelona. Dengan laga uji coba yang telah dirancang oleh timnas U17, diharapkan mereka bakal mampu berkembang dan menghadapi lawan-lawan yang berada di atas kualitas mereka. Pelajaran berharga menghadapi Barcelona Dalam duel di Stadion Ngurah Raiden Pasar pada Rabu 2 Agustus malam WIB, timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Barcelona Juvenil A setelah digasak tiga gol tanpa balas. Sejak dimulai jalannya pertandingan, Indonesia lebih sibuk bertahan untuk meredam dominasi Barcelona Junior. Garis pertahanan yang terlalu dalam membuat tim lawan makin leluasa mengurung pertahanan Indonesia dengan melancarkan serangan-serangan terukur ke pertahanan Garuda. Dua dari tiga gol tim junior Barcelona itu tercipta pada babak pertama lewat Brian Perez pada menit ke-25 dan Alexis Olmedo pada menit ke-45. Satu gol lainnya lahir pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-49. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi timnas U17 dan Bimas Sakti. Terdapat timnas masih sering dalam melakukan kesalahan passing akibat pressing para pemain Barcelona yang membuat punggawa Garuda muda ketar-ketir. Wajah-wajah baru di timnas Pada pertandingan ini, timnas Indonesia U17 memunculkan banyak wajah-wajah baru termasuk para pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih Bimas Sakti. Sejak menit awal, pelatih timnas Indonesia U17 Bimas Sakti sudah memberikan menit bermain untuk wajah-wajah baru. Tercatat, ada lima nama baru yang menghiasi daftar sebelas pertama alias Starting Eleven. Mereka ialah Rifqi Tovani, Muhammad Ibrah, Ergun Firlansyah, Zulkifli Lumansyah, hingga Reno Salampesi. Ada pun enam pemain lainnya ialah mereka yang sudah pernah diasuh oleh Bimas Sakti baik di timnas U16 maupun U17. Nama-nama pemain pilar yang tampil sejak menit awal ialah Rizjar Nufriyad, Muhammad Iqbal Yujange, Habil Akbar, Komang Ananta, Muhammad Kaviatur, hingga Rifqi Afrisal. Selain itu, wajah-wajah lama juga mulai diturunkan pada babak kedua. Mulai dari arkan kakak, Muhammad Anif, Ahmad Zidane, Sultan Zaki, Jidabin, Andre Pangestu, hingga Jehan Pahlevi. Pada pertandingan ini, Bimas Sakti juga memberikan kesempatan bermain untuk dua pemain diaspora timnas Indonesia U17. Dua nama yang dimaksud ialah Aaron Liam Switela dan Aliftar Rahman Kusuma. Yang diperlihatkan dua pemain diaspora itu masih belum sesuai harapan. Pasalnya, keduanya masih butuh waktu adaptasi lantaran baru bergabung dengan timnas U17. Dengan demikian, masih ada tiga nama lainnya. Dari para pemain diaspora yang belum mendapatkan menit bermain. Mereka ialah Igor Arangbumi Sanders, Alta Fawaskan, dan Welberliske Dehalim Jardim. Khusus untuk pemain yang disebut terakhir, Pesepak bola asal klub Sao Paulo U16 itu masih belum bergabung dengan timnas Indonesia U17. Pujian dari konsultan baru asal Jerman buat timnas U17. Latih asal Jerman yang menjadi konsultan Bimas Sakti di timnas Indonesia U17, Frank Wormuth juga telah terlihat mendampingi dari sisi lapangan. Dirinya cukup terkesan dengan potensi para pemain timnas U17. Sekian dari pembahasan kita tentang progres dari timnas Indonesia U17 kali ini dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U17 yang bakal digelar di Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan anggapan kalian di bawah, serta subscribe channel Bumbuil dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menaik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you!